Pemerintah resmi mengeluarkan rekomendasi izin impor daging sapi. Langkah ini untuk menjaga pasokan jelang bulan Ramadan sehingga harga daging tidak terlalu bergejolak. Rekomendasi izin impor daging sapi sebanyak 10 ribu ton ini terbit setelah rapat koordinasi di istana presiden yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembo. Selain harga daging sapi, Presiden menginstruksikan untuk menjaga harga komoditas pangan lain. Seperti jagung, kedelai, dan bawang. Selain kebijakan impor, perum badan urusan logistik atau bulok akan menggelontorkan 800 ton daging sapi jelang puasa dan hari raya Idul Fitri. Langkah ini untuk menekan harga daging sehingga bisa berada di kisaran 80 ribu rupiah per kilogram.